Pemirsa memeriakan tradisi di Banjar Negara Jawa Tengah dan sekaligus memperingati HUD RI ke-77. Rasuhan warga berbutung pengraksasa setinggi 7 meter. Tak hanya bersinasi, tapi juga terdapat sejumlah uang juta rupiah yang diperbutkan oleh warga. Prosesi kirapusaka dan boyong oyot genggong dari kantor kelurahan lama menuju kantor desa sejauh 1 kilometer berlangsung meriah di desa Kalilunjar, Kecamatan Banjar Mangu, Kabupaten Banjar Negara Jawa Tengah. Oyot genggong merupakan akar dari pohon genggong yang memiliki diameter besar menyerupai alat musik gong dalam gamelan yang sejak turun-temurun menjadi simbol desa. Selain berisi nasi putih, nasi merah, nasi jagung, dan aneka sayuran hasil bumi, tumpeng raksasa ini juga berisi uang dengan total jutaan rupiah yang diperbutkan warga. Ratusan warga pun antusias saat mengikuti prosesi rebutan tumpeng raksasa setinggi 7,7 meter di halaman kantor desa Kalilunjar. Selain sebagai wujud syukur warga dengan tradisi sedekah bumi, rebutan tumpeng raksasa ini juga sekaligus memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Warga rela berdesakan demi mencari berkah nasi yang sudah didoakan oleh sesepuh desa. 7 meter. Oh, besar ya. Ini dapat apa aja, Pak? Ini galon nasi merah. Oh, iya. Harapannya gimana, Pak, dengan nasi ini? Harapannya bisa bukaan, bisa alih-alih. Nah, kami membuat tumpeng tertinggi, 7 meter, 7 senti, sekaligus sebagai bukti bahwa kita cinta dengan NKRI sebagai perayaan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Tadi ada republik gunungan juga ya, Pak, ya? Dan masyarakat antusias karena kemarin kita bareng-bareng dengan masyarakat istilah Adam Bareng. Tradisi turun, temurun ini diharapkan terus digelar dengan harapan dapat menjadi destinasi wisata desa yang menonjolkan potensi budaya dan kearifan lokal, sekaligus menjadi ajang silaturahmi antar warga desa. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, Ainews, melaporkan.